menemukan 10 titik bendung alami yang terbentuk akibat tanah longsor setelah gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Bendung alam ini dikhawatirkan dapat menyebabkan banjir bandang saat curah hujan tinggi. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dan juru kamera Julian Fernando selengkapnya. Saudara, saat ini saya berada di helikopter bersama dengan BNPB dan juga pada nusyed dan inovasi nasional di mana kali ini giat yang dilakukan adalah melihat dampak-dampak yang terjadi setelah ada gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu yang di mana saat ini menjadi fokus perhatian adalah adanya guratan-guratan tanah di beberapa titik yang dikhawatirkan ini dapat menyebabkan dampak-dampak lainnya, salah satunya yakni Bajir Bandang. Dari pantauan udara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menemukan 10 titik bendung alam setelah gempa bumi Cianjur. Bendung alam terbentuk dari tanah longsor yang menutupi hulu sungai sehingga air tidak dapat mengalir sampai ke hilir. Bendung alam ini dikhawatirkan dapat menyebabkan banjir bandang saat musim penghujan di bulan Desember. Jadi kita sekarang mencoba untuk memitigasi potensi banjir bandang di lokasi longsoran-longsoran di daerah hulu supaya ini bisa kita bersihkan, supaya begitu mulai puncak musim hujan di Desember, Januari, Februari, ini potensi banjir bandang bisa kita minimalisasi. Nah, tadi kita sudah berputar di sekitar 4-5 anak sungai. Memang kita melihat banyak spot-spot longsor yang harus kita bersihkan. Nanti kita akan meminta PUPR dan KLHK untuk bisa membersihkan kawasan-kawasan aliran sungai ini dari longsoran yang bisa berpotensi menciptakan banjir bandang. Sementara itu, peneliti Pusat Riset Geoteknologi BRIN, Nuraini Rahmahanifa, menjelaskan ada lima hal yang diobservasi dari pantauan udara bersama BNPB. Di antaranya, pemetaan titik longsor untuk mengantisipasi banjir bandang dan menganalisis lokasi cesar gempa Cianjur. Di sini yang menarik gempa Cianjur itu, walaupun gempanya magnitudenya 5,6, tetapi dia menimbulkan cascading risk longsor-longsor. Beberapa titik longsor yang kemudian titik longsor ini nantinya juga bisa memicu terjadinya banjir bandang. Artinya cascading risknya cukup signifikan. Nah, dari gempa yang terjadi, yang pertama, gempa Cianjur itu dia terletaknya ternyata agak bergeser dari cesar cemandiri, jadi saat ini kita ada tim yang sedang dideploy untuk melakukan investigasi sumber gempa Cianjur atau cesar Cianjur, kita belum memberikan nama, itu sedang kita investigasi, dan dari udara tadi juga bisa tampak beberapa morfologi yang mungkin bisa mendukung investigasi lebih lanjut untuk memetakan sumber dari cesar Cianjur ini. Melalui pantauan udara, BRIN juga mengobservasi sebaran dari kerusakan akibat gempa Cianjur, serta menganalisis lokasi patahan gempa. Dengan mengetahui pola patahan gempa secara spasial, BRIN dapat lebih memahami strategi mitigasi kebencanaan. Nanda Aprilia, Julian Fernando, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat Pasca gempa sejumlah pedagang pasar di Pasar Mangunkerta, Cianjur kembali berjualan. Para pedagang di pasar ini hampir semua rumahnya rusak karena gempa. Mereka juga mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Pasca gempa terjadi puluhan pedagang pasar di Pasar Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah kembali buka setelah 10 hari tutup. Dan saat ini pasar mulai ramai dikunjungi konsumen. Gempa menyebabkan seorang pedagang mengalami kerugian belasan juta rupiah karena dagangannya busuk akibat tidak diurus dan saat ini hanya stok lama yang mereka jual dan belum bisa membeli stok yang baru. Belum ramai, baru kali ini nih, pertama nih. Baru pertama kali ya? Baru ada belanja, baru ada datang mungkin pada trauma. Jolom, ini baru ya sekitar 10-20% lah yang beli dari 100%. Kemarin berapa hari Pak tutup Pak? 12 hari, eh 10 hari. Kalau biasa enggak, kemarin baru berhasil belanja, itu hancur semua belanjaan 15 juta. Rugi berarti Pak? Rugi ya. Rugi ya. Rugi. 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 Terima kasih.